Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan Dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng Dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu juga kesehatan ya Pada video kali ini, aku akan menjawab pertanyaan lagi nih Yaitu tentang pertanyaan Apakah bisa mendaftar driver krep tapi beda wilayah atau beda kota? Nah, yuk kita bahas Sebenarnya mendaftar driver krep beda kota itu apakah bisa sih? Ataukah tidak bisa? Jika melansir dari artikelnya krep sendiri Disini dijelaskan bahwa ingin mendaftar menjadi mitra pengemudi krep Tapi terbatas di alamat tempat tinggal Hal ini seringkali terjadi Dimana calon mitra tidak bisa mendaftar karena alamat tempat tinggal mereka Tidak sesuai dengan alamat pendaftaran Misalnya, seorang calon pengemudi Beralamat di kota Semarang Namun, ia ingin mendaftar mitra krep untuk lokasi di Jakarta Nah, jika kondisi ini terjadi pada kalian Maka jangan berhenti untuk mendaftar ya Kalian tetap bisa mendaftar menjadi mitra krep dengan melengkapi surat domisili Apa sih surat domisili itu? Lalu bagaimana cara membuatnya? Di halaman ini atau di artikel ini sudah ada penjelasannya ya Jika melihat dari artikel yang ada di krepnya ini Untuk pertanyaan apakah bisa mendaftar menjadi mitra krep beda wilayah atau beda kota Jawabannya itu tetap bisa ya Tetapi kalian harus melampirkan dokumen tambahan atau domen pendukung Yaitu surat keterangan domisili Lalu surat keterangan domisili itu sebenarnya apa sih? Mari kita pelajari sedikit ya Untuk bagi rekan-rekan yang masih belum tahu apa itu surat keterangan domisili Di halaman ini sudah dijelaskan apa itu surat keterangan domisili SKD atau surat keterangan domisili merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak perwenang Untuk menjelaskan keberadaan atau tempat tinggal seseorang di wilayah tertentu Surat tersebut bisa digunakan untuk pribadi maupun perusahaan Yang menjadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh mereka Yang tidak menetap di daerah tersebut atau pendatang baru di suatu daerah ya SKD ini digunakan sebagai bukti bahwa pendatang telah melapor Dan juga memiliki tempat tinggal tetap Nah kurang lebih seperti itu keterangan dari surat keterangan domisili ya Lalu syarat apa saja sih yang diperlukan untuk membuat surat keterangan domisili atau SKD Setiap daerah memiliki peraturan berbeda-beda dalam pembuatan surat domisili Namun pada umumnya pembuatan surat domisili ini membutuhkan beberapa persyaratan seperti yang ada di bawah ini Yaitu yang pertama usia minimal 17 tahun Yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP Dan kartu keluarga, kakak asli, dan fotokopi Yang ketiga adalah pas foto berukuran 3x4 Yang nomor 4 adalah surat keterangan dari ketua RT dan RW setempat Lalu yang nomor 5 adalah surat kuasa jika pengurusan surat domisili diwakilkan dengan matre 10.000 rupiah Lalu yang terakhir adalah surat permohonan yang menunjukkan keabsahan dokumen yang ditanda tangani di atas matre 10.000 rupiah Nah di halaman ini atau di artikel ini juga dijelaskan bagaimana tips membuat surat domisili Ini bisa kalian baca secara mandiri ya Lalu selain itu juga ada cara mengurus surat domisili secara online Ini saya rasa juga kalian bisa mencari atau membaca secara mandiri bagaimana cara mengurus surat domisili ini Nah setelah kamu menerima surat keterangan domisili Kamu bisa langsung mendaftar sebagai mitra pengundi grab Pastikan juga kamu melengkapi dokumen lainnya seperti KTP, STNK, SIM, SKCK, dan juga buku rekening atas nama pribadi kamu Setelah dokumen kalian lengkap, kalian bisa foto dokumen tersebut dan melakukan pendaftaran secara online Jika pendaftaran sudah selesai, kamu hanya perlu menunggu jadwal verifikasi yang akan dikirimkan oleh pihak grabnya Ketika jadwalmu tiba, pastikan kamu datang ke kantor cabang grab sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya Bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan Bagaimana? Mudah bukan? Jadi kesimpulannya, untuk pertanyaan ini apakah bisa mendaftar menjadi mitra driver grab Tapi beda wilayah atau beda kota, jawabannya adalah bisa Tetapi dengan dokumen tambahan yang diperlukan yaitu SKD atau surat keterangan domisili Seperti itu ya Nah untuk tambahan informasi, jika ada pertanyaan lanjutan Kalau seumpama saya ingin mutasi akun dari kota A ke kota B misalkan, apakah bisa? Nah disini sudah ada penjelasan tentang mutasi akun driver grab ya Ada dua jenis mutasi akun driver grab Yaitu yang pertama, mutasi akun grab karena pindah daerah Misalnya saat ini ngebit di kota Jakarta dan berniat pindah ke kota Medan Lalu mutasi yang kedua yaitu mutasi akun grab dari grab bike ke grab car Ataupun sebaliknya, yaitu grab car ke grab bike Grab memperbolehkan mitra drivernya untuk melakukan mutasi akun dengan catatan Yang pertama yaitu jika kamu ingin mutasi akun grab ke kota lain atau pindah daerah Terlebih dahulu kalian harus cek apakah di kota tujuan kalian layanan grab sudah ada Nah untuk permasalahan ini, untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya Kalian bisa klik link yang ada di bagian pojok atas kanan ini ya Di link tersebut akan ada video penjelasan lengkap tentang cara atau mutasi akun driver grab Nah kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan kali ini Semoga videonya cukup jelas sehingga pertanyaan rekan-rekan bisa terjawab ya Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar Dan memungkinkan untuk pertanyaan kalian akan saya jawab dengan buat video seperti ini ya Atau kalian juga bisa rigas kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi Jika tidak saya video ini memiliki manfaat, jangan lupa untuk support video channel tutorialan Dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya See you next video, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb